Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Sintang Game beberapa hari yang lalu saya sudah upload mengenai pembaruan PS 2021 option file PS4 yang versi original nah kali ini kita akan review option file yang berbeda untuk PS 2021 PS4 yang kreatif custom jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya paham oke teman-teman dan kita langsung review game PS 2021 PS4 yang update dan kreatif custom ini teman-teman dan teman-teman bisa lihat seperti yang di video ini ya di arsenal ini sudah saya custom seperti ini ya jersinya nanti ada beberapa klub ya sekitar 7 klub kalau tidak salah ini sudah saya custom yang versi officialnya menjadi versi kreatif custom teman-teman ya sebutan saya sih sebut kreatif custom, nah teman-teman bisa lihat ini transfer dari Aston Villa dan Chelsea ini jersinya teman-teman lihat nah ini Chelsea dengan jersi terbaru ya jersinya itu nomor 1 atau kalau nggak salah nomor 1 dan nomor 3 teman-teman dan list juga sini sudah transfernya B. Aronson nah ini baru masuk ke Leeds ini kita review dulu mengenai transfernya dan jersi-jersinya ya dan ini juga Liverpool F. Calvalho yang sudah masuk dan ini Darwin Nunes yang masuk dari Benvica nah teman-teman bisa lihat juga di Manchester City ini juga sudah ada halan ya disini ya nah dengan jersey terbaru Manchester City teman-teman terus ini Manchester United jersey terbarunya home ya seperti yang teman-teman lihat ini tampilan Cristiano Ronaldo dan ini red di Manchester United teman-teman dan disini juga ada Tottenham yang sudah masuk Ivan Prisik ya yang dari Inter sudah masuk ke dalam klub Tottenham kali ini dan jersinya sudah saya perbarui nah teman-teman bisa lihat juga disini mengenai transfer di Liga 1 ya di Olimpik Lyon ini La Cazette sudah masuk ya teman-teman nah jadi buat penggemar klub Olimpik Lyon dan teman-teman bisa mendapatkan klub Olimpik Lyon ini nanti ada di pin komentar ya saya berikan ya teman-teman nah disini juga Olimpik Merseille dan ini PSG ya salah satu klub kebanggaan kalian ya teman-teman ya disini juga jersey home-nya sudah diperbarui ya nah ini seperti teman-teman lihat disini ada berapa timnya sekitar 7 tim kalau nggak salah itu Arsenal Manchester City eh Manchester United Juventus Roma by Munchen dan Barcelona ya teman-teman kalau nggak salah ada sekitar 7 nanti teman-teman bisa lihat di video ini nah seperti teman-teman lihat di Juventus ini juga sudah custom ya jersey-nya jadi jersey home-nya sudah sudah update ya teman-teman dan disini juga Inter Inter ini homenya aja sih sepertinya ya ini teman-teman bisa lihat jersey home dari Inter ya Terus kita lihat juga di AC Milan AC Milan mengenai Ibrahimovic yang menggunakan jersey yang terbaru ya teman-teman terus kita bisa lihat juga Romanya nah ini Roma kita lihat sini ada sudah masuk Nemanja Matic ya teman-teman dengan jersey Roma yang terbaru di season 2022-2023 ya teman-teman dan ini transfer dari seri BKT ya walaupun belum semuanya teman-teman karena transfer ini belum selesai sampai sekarang ya jadi transfer ini sudah yang terbaru sih sampai yang sekarang ya teman-teman nah ini Liga Belanda teman-teman bisa lihat terus ini Liga Nose ya Liga Portugal ya teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat transfernya nanti teman-teman bisa di-pause aja atau diperlambat supaya melihat tampilannya nah ini Barcelona teman-teman ini teman-teman bisa lihat Adam Traure Josef Dembale dan Abouyang yang menggunakan jersey terbarunya ya teman-teman nah kita lihat juga di Real Madrid ini Rodrigo nah ini jersey terbaru dari Real Madrid ya teman-teman ini Karim Benzema belum ada yang berubah ya dari face-nya itu bawaan Konami teman-teman ya nah disini juga teman-teman bisa lihat di Atletico Madrid ini Antonin Griezmann dan Luis Suarez ya terus ini transfer transfernya yang lain di Liga Santander teman-teman bisa ceklah nanti ya mengenai transfer dan disini juga ada Liga Turki ya teman-teman nah ini teman-teman bisa cek nanti sesuai video ini jika ada pemain-pemain yang belum masuk ya teman-teman terus di Bundesliga ya ini Bundesliga sudah kita custom Bayern Münchennya nanti jerseynya homenya seperti ini teman-teman ya teman-teman bisa lihat disini yang terbaru itu Mas Roy Mas Roy dan Gravenback nah sudah masuk ke dalam transfer Bayern Münchennya teman-teman oke kita lihat juga di Borussia Dortmund ya nah ini dia Borussia Dortmund teman-teman dan Insulin disini sudah masuk ya ke Borussia Dortmund teman-teman dan Skloter Back ini dia sudah masuk juga nah kita akan review mengenai jerseynya ya teman-teman kita kembali dulu ke menu utama pilih home local match oke di sini kan sudah masuk ya disini ada tulisan live update off jadi teman-teman disini harus offkan live update nya ya teman-teman jadi agar option file ini bisa berjalan dengan baik oke teman-teman kita langsung cek dulu ke bawah ya disini sudah ada Liga BRI ya teman-teman nah teman-teman lihat disini Liga BRI sudah ada dan kalau nggak salah nih ada Ransi Legon ya Liga BRI yang baru ya teman-teman disini ada Ransi Legon dan satu lagi itu kalau nggak salah Liga BRI nya nggak kena masuk sih teman-teman ini Daigo FC malah tulisnya Daigo FC ya satunya satu nggak masuk teman-teman tapi nggak masalah ya teman-teman yang penting sudah ada Ransi Legon seperti yang teman-teman minta kemarin ya teman-teman oke kita akan review ini JRC mengenai di Liga Inggris dulu ya Arsenal kita review oke ini Arsenal home dan Arsenal way nya teman-teman bisa lihat seperti di video ini ya nah ini dia sudah yang terbaru teman-teman jadi option file ini beda dengan option file yang saya upload kemarin ya teman-teman ini versi creative custom jadi teman-teman bebas sih mau pilih yang mana cuma saran saya jika teman-teman main Master League bagusnya teman-teman menggunakan option file yang kemarin ya teman-teman ya yang versi original ya karena kalau option file versi creative custom teman-teman main Master League ada beberapa tim yang tidak masuk nanti di Liga Champion dan teman-teman malah kita bertemu dengan tim lain yang saya edit dari order air pending dan itu bajet salari nya itu berbeda dengan tim aslinya teman-teman Oke kita review tadi ya Chelsea dan Liverpool sekarang Manchester City kita review ini Om dan Uwe nya teman-teman ini yang halan sudah masuk ke dalam starting eleven ini baju nomor 2 dari MC ada juga iya nomor 1 dan nomor 2 nya ya seperti itu melihat ini Manchester United Hai nah kita akan lihat teman-teman ini Manchester United nomor 2 bajunya belum ya teman-teman ya jadi teman-teman harap bersabar teman-teman karena belum muncul semua ya belum nah ini nomor tiga sih sudah kita ganti ya nomor tiga menggunakan lana kuning ya teman-teman dan ini nomor empatnya ya Oke ini justruity semoga kalian suka dengan JRC Manchester United buat para fans Manchester United teman-teman di sini Tottenham ya Tottenham bentar saya salah klik ya Tottenham ini home dan way nya teman-teman seperti teman-teman lihat ya ini sudah update ya semoga kita beralih ke PSG ya teman-teman PSG kita lihat dengan Juventus ya ini jersey home teman-teman sudah sudah terupdate ya nah seperti yang teman-teman lihat jersey home nya seperti ini ya untuk teman-teman di rental cocoklah kita menggunakan opten file ini ya teman-teman semoga teman-teman suka dengan opten file ini Hai pagi ini inter dengan milan nya ya home sudah keren sekali ya untuk menjadi buat para fans Inter dan Milan sudah siap bertanding lah ya untuk main PS 2021 PS4 update season terbaru ini teman-teman nah ini dia Inter dan 9 Oke kita cek di klub lain teman-teman ini Roma ya yang ini Roma sudah update ininya eh home aja ya teman-teman rumah baru ketemu dengan jersey home yang pertama aja teman-teman yang jersey away dan yang lain belum ya sama dengan Barcelona ini ini away nya juga belum dan ketiga juga belum baru home aja teman-teman ya jadi itu mengharap bersabar teman-teman Oke kita cek lagi klub yang lainnya seperti Real Madrid Hai nah ini remade itu bisa lihat sini home dan away nya kita sudah update ya teman-teman nah seperti itu melihat dan pastikan buat teman-teman cara installnya itu nanti ada saya beritahu di belakang ya kita lihat dulu review nya dan pastikan teman-teman teman-teman sudah download file ini dan teman-teman ekstrak nanti ya dan teman-teman masukkan ke dalam flashdisk yang format fat32 teman-teman ya ini dia tetapi mati dan bermuncen di bermuncen menggunakan homenya ini seperti itu melihat ini homenya nah ini dia Hai jadi teman-teman wajib ikuti tutorialnya ini sampai habis ya teman-teman dan lihat video ini jangan di-skip teman-teman nanti teman-teman gagal lagi ya kemarin banyak yang komen kalau option file yang sebelumnya itu susah di save ya enggak tahu kenapa saya juga enggak tahu tapi di tempat saya itu lancar-lancar saja teman-temannya atau kemarin juga ada komen dari teman-teman yang lain kalau Liga Jepangnya itu jangan dicentang ya baru bisa di save itu tapi coba teman-teman praktekkan saja ya Oke kita lihat borusya.moon ya home dan away-nya nih ini home away-nya sudah di update ya teman-teman Oke teman-teman tanpa pas-pasil lagi kita langsung masuk ke tutorial untuk menginstall option file ini ya teman-teman Hai nah disini kita langsung masuk menu edit ya teman-teman setelah kalian kalian harus hapus dulu semua file di PS4 kalian ya teman-teman edit datanya teman-teman hapus dan setelah kita masuk ke menu edit akan tampilannya seperti ini ya teman-teman Hai Nah setelah kalian masuk menu edit kalian langsung masuk ke menu import dan export teman-teman Nah setelah kalian masuk import export kalian delete image semua image yang ada di sini strip-l strip-s dan semuanya pokoknya temen-temen nyangin sampai kelewatan strip-s kalian hapus ya ada 780 ya teman-teman ini kalian hapus semua Oke sudah kalian delete Nah terus tim emblem juga kalian lihat nih semua hapus yang penting sampai gosong teman-teman ya Oke sudah selesai terus ke competition emblem ini kalian hapus juga teman-teman jika ada save data yang sudah kalian yang lama sudah kalian pakai itu kalian hapus semua jadi pastikan PS4 kalian bersih dari image-image yang lama ya supaya untuk menginstall yang terbaru nanti tidak jadi error teman-teman ting data 184 oke teman-teman tunggu sementara ini sampai 184 nah sudah selesai selesai ini kita hapus Hai Oke sudah kalian delete ya sponsor logo image ini juga dihapus ada 612 Oke sudah selesai ada teman-teman Oh sebelumnya kalian save dulu ya ya setelah kalian hapus semua file-nya kalian save seperti ini ya teman-teman Nah setelah itu file yang sudah kalian ekstrak tadi masuk ke flashdisk dan masukkan ke PS4 kalian langsung import tim ya teman-teman nah seperti yang ada di video ini teman-teman ini ayah kalian centang semua ini teman-teman nih kalian centang semua kan aja kotak ya teman-teman eh ini sudah ada lega berinya ya go to detail setting nah ini teman-teman Oke kalian centang nih sampai selesai teman-teman dan kalian tunggu sampai selesai nah jika file yang kalian install ini ada beberapa yang error enggak masalah kalian skip aja teman-teman skip tekan aja teruskan sampai selesai pokoknya 607 file ini loading file enggak masalah teman-teman Oke teman-teman setelah selesai teman-teman kalian langsung klik lagi di menu import competition seperti yang di video ini teman-teman nah seperti ini teman-teman ada 53 file ini kalian centang semua untuk install ya ini untuk editan import competition teman-teman Oh 51 maaf teman-teman ini 51 file saya bukan 53 ya Oke sudah selesai teman-teman kita langsung save ya setelah kalian install ini save nah for right this data kalian save ya teman-teman jadi lakukan seperti yang ada saya lakukan di video ini teman-teman supaya tidak salah kalian dalam installnya nah setelah kalian selesai save tadi teman-teman kalian langsung masuk ke competition struktur di sini kita akan atur draw size-nya ya Bundesliga menjadi 18 dan Bundesliga kita biarkan aja 20 ya teman-teman dan terus kalian masuk ke Europe nah di sini teman-teman di sini sangat penting dan teman-teman jangan skip ya bagian ini ya teman-teman di sini kita akan atur dulu ya semua ligas competition strukturnya Oke seperti itu melihat di sini ya di sini kan sudah ada sekitar 7 klub yang yang sudah saya edit ini teman-teman kalian lihat di sini bareng munceng ada dua ya nanti kita atur yang penting kita atur dulu bundesliknya ya seperti ini bareng perpusat kita pindahkan ke bundeslik CSK Moskow kita gantikan dengan Hai member munceng ya Ani bareng munceng yang sudah saya edit yang sepertinya di video ini terus teman-teman ganti juga ini club verenfakurasi ini ya verenfakurasi video-nya salah ya kita ganti dengan Hai tahu oke ya mungkin atau teman salke yang masuk ke bundeslik ya di season ini Oke sudah Hai nah ini seperti yang teman-teman lihat di sini juga SPG grafurt ini juga turunnya ke dan masuk ke bundeslik lagi kita turun kita masukkan ke pada saat ini word of remennya sudah masuk ke bundeslik di musim ini itu nah seperti itu melihat kita sudah atur bundeslik dengan baik ya Nah ini kita akan atur lagi di liga yang lain Nah teman-teman ini Arsenal di Arsenal official kita akan ganti dengan Arsenal yang sudah kita edit ya kreatif custom nah Arsenal nya ada di order Open League nah teman-teman seperti ini ya ganti ya oke kita ganti Arsenal ini nah sudah kita ganti terus Manchester United juga ya ini yang sudah kita edit kreatif custom kita gantikan ke Premier League dengan Manchester United yang official Oke sudah kita klik ya teman-teman sekarang kita lihat di Skybet Championship 31 PSG ini kita ganti ya PSG official kita ganti dengan PSG yang kreatif custom teman-teman yang ada di order Open League nah ini dia PSG nya kita ganti Oke terus kita ganti juga ini Juventus ya Juventus kita masukkan ke dalam Juventus yang official di seri A nah ini dia sudah kita ganti Nah terus kita ganti juga Roma nya Roma yang official kita gantikan dengan Roma yang kreatif custom yang ada di order Open League Oke sudah kita ganti ya teman-teman Oke sudah kita ganti ya teman-teman jadi sekarang sudah 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 versi yang kreatif custom Oke setelah semuanya selesai teman-teman kita akan atur sedikit mengenai kompetisi strukturnya ya sesuaikan dengan liga yang musim terbaru sekarang ya tapi sebelum itu kita ganti dulu ini kita taruh di paling bawah aja ya yang sudah kita edit tadi ya kita atur dulu teman-teman Oke eh tak lapik masuk sini Oke sudah semua ya nih kecuali Oh iya ini bayar muncet ya kita turunkan ke bawah aja ya Oke jadi seperti inilah ya kompetisi strukturnya dan di Premier League kita atur dulu ya teman-teman ini sebelum ini kita gantikan dengan siapa nih sebelum ini bentar-bentar kita boleh 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 kita gantikan brentwood Hai bernumut juga yang baru masuk ya ke gantikan ke sebelum ini tip ya West Brom Ayo kita ganti dengan apa nih Nottingham Forest ya kalau nggak salah ya teman-teman Oke ya sudah seperti inilah Premier League nya ya ini teman-teman bisa cek lagi Liga satu enggak perlu kita edit lah nanti teman-teman bisa edit sendiri ya sesuai kompetisi struktur seri A mungkin perlu ya kita edit ya karena di kalau di rental seri A rame juga yang main teman-teman ini kita atur dulu Hai akroton-kroton ini kita ganti dengan saya tanah pd-pento kita gantikan dengan kremonesi yang baru masuk ya terus emboli juga ini kita gantikan dengan genoa Oke sepertinya sudah cukup leher seri A Oke kita atur lagi di Liga Santander ya teman-teman 3 satan dari nih usc ini kita ganti aja nih usc dengan eh ini ya ebar-ebar kita ganti dengan espanol suwc ini kita gantikan dengan almeria ya kalau nggak salah masuk ke Liga Spanyol ya salah 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 ntar kita ganti dulu teman-teman bukan jeril Saragossa ya almeria sudah masuk ya ini juga kalau nggak salah ini ada satu lagi sih ada siapa ya Levantain ya Levantain kita ganti aja ya teman-teman nggak usah ya kalau nggak salah sih bentar-bentar kita lihat dulu klubnya teman-teman Hai Primer League sudah oke SkyBet Hai Liga satu nanti tetap bisa atur sendiri ya saya juga lupa nih pengaturan di lu bersih strukturnya Oke di Liga Santander ini sudah ya seberli juga sudah di bundeslik juga sudah ya tetap oke sekarang kita kembali dan kita save ya teman-teman overwrite this data kita save dan kita akan kembali ke menu tampilan awal kita lihat apakah sudah terupdate ya teman-teman kita masuk ke local match kita akan tes disitu ya teman-teman apakah struktur liganya sesuai dengan teman-teman dan logo-logonya sesuai teman-teman banyak pertanyaan logonya tidak sesuai ya teman-teman wajib ikuti video ini supaya kita ofkan dulu teman-teman Nah teman-teman bisa lihat akhirnya sudah terupdate semua ya teman-teman ya seperti itu melihat sekarang Oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini ah semoga kalian bisa install option file ini dengan baik ya saran saya kalian jangan skip video ini tonton sampai selesai supaya kalian paham dan mengerti mengenai edit-edit kompetisi strukturnya ya teman-teman Oke teman-teman saya dari sintang game papil undur diri dulu sampai jumpa di next video see ya